Hai perhatikan gambar berikut ini sistem pertidaksamaan linier yang selesai daerah yang diarsir pertama saya pocar yang ini dulu di garis ini ya ini dua ini kan punya y saya ganti ya jadi 2x di tuker nah ini 5 punya x saya ganti jadi 5y ya karena diarsir ya kesana nih ini kan kesana nih menjauhi nol ya ini miringnya ke kiri garisnya kalau miring ke kanan arahnya kan begini garisnya kalau miringnya ke kiri ya dia menjauhi nol dia berarti tandanya lebih besar ya dari berapa 2x5 10 gitu ya Nah terus eh garis yang satu lagi ini dia kan mendekati nol tuh mendekati nol garisnya ya ini enak nih 4x4 berarti persamaan garisnya langsung aja X tambah Y sama dengan 4 kan nah tinggal tandanya ini kan miringnya ke kiri ya ke kiri miring ke kiri dia mendekati nol ya kalau dia mendekati nol dia lebih kecil ya kalau ini kan menjauhi lebih besar kalau mendekati lebih kecil nah pilihan ganda dia agak unik nih saya baru ketemu biasanya eh udah ketahuan X lebih besar sama dengan nol Y lebih besar dari nol biasanya langsung begini enggak usah dia bikin cuma salah satu aja X sama Y tuh ya kan salah satu aja ditulis kenapa dia bikin salah satu karena dia nempel di salah satu garis X sama Y lihat nih ini harus teliti dia nempel di garis X doang kan arsirannya tapi di garisnya nggak ada nah jadi kita pakai apa X atau Y ya karena dia arsirannya kesana ya menuju X ya ini arsirannya kesana kan bukan ke atas sana arsirannya ke kanan menuju X ya menuju X ya berarti kita pakai X lebih besar dari nol ya karena dia menuju ke kanan arsirannya arsirannya berarti arahnya dia ke X ya lebih besar dari nol kita cari yang lebih besar dari nol lebih kecil lebih besar nah ininya X lebih besar dari nol berarti kita pakai adalah C gitu ya Hai lanjut nomor dua nilai maksimum fungsi objektif berikut ini ya kalau nyari fungsi objektif yang udah ada nah eh arsirannya kita tinggal ambil titik-titik ini kan nih ya ini titik ini nih nih kan 4x plus 5y dengan koordinatnya 06 ini koordinatnya 40 nah satu lagi kita butuh di sini kan ya titiknya nah kalau di sini saya nggak mau pakai eliminasi kita coba nggak pakai eliminasi jadi kita nggak harus cari persamaan garis ini berdua ya caranya gini saya mau cari X sama y-nya langsung ya ini saya kali depan-depan nih 48 ya simpan disini 48 terus ini saya kali 24 ya dikurang 24 berapa dapat 24 kan 48 kurang 24 ya udah dia jadi pembagi 24 ini 24 Nah sekarang untuk X saya kali ini 48 kan dikali ya untuk X 48 untuk Y saya kali jadi 24 ya Nah di X ini selisihnya berapa 2 kan selisihnya 2 taruh di Y Nah untuk di Y selisihnya 2 taruh di X gitu ini kebetulan sama ini kan coret dapat 2 ini coret 2 kali 2 dapat 4 jadi X titik kita dapat 42 gitu ya Nah sekarang kita masukin ya ini kok 06 nih 60 ya ngaco ya ini 04 kita 4 kali X nya kan 6 jadi 24 0 kali 5 kan 0 ya berarti udah 24 aja terus X nya 0 kali 4 0 4 kali 5 ya ya kan Y nya kan 5 ya sorry Y nya kan 4 jadi dia 20 gitu nah ini X nya 4 kali 4 jadi 16 Y nya 2 kali 5 jadi 10 jadi sama dengan 26 ya ini jawabannya gitu ya lanjut lagi nah suatu perusahaan mebel merupakan 18 unsur A dan 24 unsur B perhari untuk membuat jenis 1 barang ya dibutuhkan 1 unsur A 2 unsur B sedangkan membuat barang jenis 2 dibutuhkan 2 unsur A 2 unsur B ya kalau kayak gini kita enggak usah dibutuhkan semua ya pilihin aja yang sejenis unsur A unsur A gitu ya mana unsur A nih dari barang 1 unsur A kan 1 ya berarti 1 X kita bikinnya gitu terus dari barang 2 ada enggak unsur A lagi nah 3 ya berarti plus 3 Y gitu aja A semua B sama B semua gitu ya kalau ada uang-uang semua kalau ada luas tanah luas tanah semua gitu jangan dicampur terus total A berapa 18 kan ini gitu pasti lebih kecil dengan mungkin punya lebih besaran kalau lebih besar pasti tak terhingga dia punya sumbernya ya terus yang satunya lagi sekarang giliran B jadi 2 X terus B ada dimana lagi nih disini nih B di jenis 2 ada dua ya plus 2 B ya lebih kecil sama dengan total B nya 24 gitu aja ya ini bisa dikecilin lagi nih ya dibagi 2 X dibagi 2 X dibagi 2 X X ini Y dibagi 2 12 ya terus eh fungsi tujuannya kan ini ya ya fungsi tujuannya itu nanti kita tes di sini 250.000 ya Hai ditambah 400.000 ya sorry salah 400 250.000 X sama 400.000 Y ini X plus 400.000 Y ya nah ini kira-kira perlu digambar enggak nah kita tes nih ini perlu digambar enggak cara ngetesnya gini ini saya sederhanain dulu deh saya bagi ini ini saya bagi 5 jadi 5 X ini saya bagi 5 jadi 8 Y kita lihat fungsi tujuannya ini kan 5 perbandingan 5 banding 8 ya 5 banding 8 kalau 5 banding 8 ini ada di tengah-tengah diantara mereka berarti ini nggak usah kita bikin gambar ya kita lihat ya dia ada di antara ini enggak nih ini kan berbanding 1 per 3 ya 1 per 3 ini kan berbandingan 1 banding 1 ya satu ya posisinya bener nggak begini nih ini lebih besar dari ini tapi ini lebih kecil dari ini bener ya ini lebih besar dibanding ini tapi lebih kecil dari ini pokoknya kalau dia ada posisinya di tengah nggak usah kita gambar pasti ya himpunan penyelesaian atau penyelesaiannya adalah eliminasi dari mereka berdua ini ini adalah ini kita cari titiknya yuk kita cari titiknya di kan X plus 3Y kan sama dengan 18 ya ini X plus Y sama dengan 12 kita langsung eliminasi aja dia ya pasti dia eh himpunan penyelesaiannya 3Y dikurang 1Y jadi 2Y ini jadi 6 jadi Y dapat 3 kalau Y3 X berapa X 9 pastikan kalau X kenda kita bayangin di sini kan 3 ini kan total 12 ke paket 3 jadi sisanya 9 ya udah langsung aja kita masukin ke sini ya maksimumnya oh iya dengan nggak nanya nilai maksimumnya ya Nah enak juga nih kalau ditanya nilai maksimum masukin ke sini nih ya 3 sama 9 ya di belan ganda dia cuma nanya barangnya berarti si Y nya 3 X nya 9 ya jadi barang barang A nya barang jenis 1 jadi 9 kan jenis 1 ya 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 9 jenis 1 sama 3 jenis 2 tuh jadi jawabannya adalah E ya kayak gitu aja caranya lanjut nomor 4 setiap hari seorang pengrajin tas memproduksi 2 jenis tas modal tas 1 adalah 20 ribu keuntungannya 40 ribu berarti untungnya berapa tuh untung berarti 40% ya 0,4 aja kali 20 ribu ya berarti untungnya adalah 8 ribu ya terus kalau misalnya keuntungnya 30% untuk modal model 2 ya model 2 kan 40 ribu untungnya 30% berarti 0,3 dikali 40 ribu dapat 12 ribu gitu kita anggap kan lap keuntungannya kan fungsi tujuannya lah 8 ribu X ditambah 12 ribu Y ini adalah fungsi tujuannya ya nah persamaan adalah dia punya modal 20 ribu ditambah punya uang sama uang kumpulin 40 ribu ya ini saya lupa mulai nama X nya ini X nya lebih kecil sama dengan total dia punya modal berapa 1 juta tuh 1 juta kita sederhanain deh dibagi 20 ribu dapet 1 X dibagi 20 ribu dapet 2 Y dibagi 20 ribu dapet 50 ya terus dia paling banyak hanya dapat memproduksi 40 tas 40 tas apa 40 tas X kalau ditambah Y dia dapet 40 ya perlu digambar nggak ya sekali lagi kita tes disini ini kan kalau saya coret nih fungsi jadi tujuannya saya bagi 4 dapet 2 saya bagi 4 dapet 3 nah ini kan kalau perbandingannya 2 banding 3 ada di tengah 2 banding 3 ada di tengah ada di tengah nggak ini dia ini kan 1 banding 2 ya 1 banding 2 ini 1 banding 1 ya pokoknya diantara dia yang paling gede taro kanan ini kan paling gede nih 1 taro kanan bener nggak ini lebih gede dari ini bener ya ini kan 0,6 ini 0,5 ini 1 berarti nggak usah kita bikin gambar udah kita kurangin aja nih langsung nih saya kurangin langsung buat eliminasi abis ya 2 Y kurangin jadi Y sama dengan 50 kurang 40 dapet 10 Y dapet 10 berarti X nya berapa ya X nya sisanya kan Y nya kan 10 totalnya 40 berarti X nya dapet 30 X 30 ya ya udah kita cari tuh keuntungan berapa kita masukin X kan 30 nih nih X 30 ini ke situ aja nih saya bikin lagi deh biar paham ditambah 12.000 Rie kan nah 30 terus Y nya 10 nya 10 ya kita masukin jadi 30 kali 8.000 ya jadi 240.000 terus 10 kali 12.000 120.000 totalnya berapa 360.000 ya ya kan nah 360.000 itu berapa persen dari modalnya dia modalnya kan 1 juta dia mintanya persen keuntungannya berarti 360.000 kita bagi dengan 1 juta ya kan dari modal awal kali 100% karena kita mau jadiin persen coret 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 36 persen gitu ya keuntungannya Terima kasih.